Kampan ini harus kita laksanakan, tetapi kita juga harus menjaga namun sudah perencanaan perlaksanaan ini, dan mudah-mudahan ini... Empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin telah melaporkan rekening khusus dana kampanye. Dari empat pasangan calon, nominal dana awal kampanye yang dilaporkan paling besar adalah milik pasangan calon Ibn Sina Arifinor, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, milik pasangan calon Abdul Harismaki Ilhamnor sebesar 10 juta rupiah, sementara milik pasangan calon Ananda Musa Fajakir sebesar 1 juta rupiah. Dan terakhir, milik pasangan calon Hairul Saleh Habib Muhammad Ali Al-Habeshi sebesar 100 ribu rupiah. Untuk pemasukan dana kampanye, KPU Kota Banjarmasin memastikan adanya pembatasan bagi sumbangan pribadi dengan maksimal 75 juta rupiah dan badan hukum swasta termasuk partai politik hingga 750 juta rupiah. Itu sudah melaporkannya keempat pasangnya. Yang pertama, laporan awal dana kampanye-nya. Ada untuk pasangan nomor urut 1 itu ada 10 juta, kemudian pasangan nomor urut 2 50 juta, pasangan nomor urut nomor 3 100 ribu, dan pasangan nomor urut 4 ada 1 juta. Itu adalah pembukaan rekening mereka, laporan awal dana kampanye. Jadi sudah di tanggal 25 kemarin. Sementara untuk pembatasan pengeluaran biaya kampanye keseluruhan, KPU Kota Banjarmasin mematok jumlah hingga 27 miliar 535 juta 970 ribu rupiah.